Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang juga akan membagikan dividen sebentar lagi ya Sebesar Rp25 per lembar saham pada tanggal 22 November ya Berdekatan dengan power yang juga akan membagikan dividen Nama perusahaan ini adalah Surya Portiwi TBK dengan kode imitan SPTO Ya, mereka merupakan distributor tunggal dari alat sanitar dan pelengkapan kawam mandi yang dengan merek TOTO ya Merek TOTO itu merupakan merek dari Jepang Kita lihat disini ada produk Viroid Enbox, Gabarit, Stable Eutron, LaGranke, KDW, Rama Ringkungan, Reginox, Jacuzzi, dan Wee Atelier ya Oke, kita akan melihat tentang mereka disini Mereka didirikan pada tahun 1968 ya Menjadi agen tunggal TOTO Jepang di Indonesia Yang merupakan produsen produk kamar mandi terkemuka di Jepang TOTO adalah salah satu produsen produk kamar mandi terbesar di dunia berdiri sejak 1917 Lalu pada tahun 1977, pemegang saham SPTO bersama dengan TOTO Jepang mendirikan PT Surya TOTO Indonesia TBK Untuk memproduksi dan menjual produk merek TOTO di Indonesia Di bawah lisensi TOTO Jepang Sejak 1978, SPTO menjadi distributor tunggal eksklusif produk TOTO di Indonesia Dan saat ini SPTO memimpin jaringan distribusi yang tersebar luas ke 14 kota besar di luar Jabodetabek dan Surabaya Di seluruh Kepulauan Indonesia Selain TOTO, SPTO juga mendistribusikan merek ternama lainnya Seperti Pireloi Enbox, Stable Eutron, Gabarit, Franke, Jacuzzi, dan KDW Dan ini visi misi mereka teman-teman Nilai mereka juga ada disini ya Berkomitmen memberikan layanan yang sangat baik Selalu perusahaan untuk meningkatkan Lalu kami menyediakan berbagai pilihan kualitas ya Dan ini manajemen mereka Presiden komisaris Dan juga yang ada bagian direktur juga Disini kita bisa lihat ya Well, tidak banyak yang dapat kita bahas disini ya Mereka menyediakan produk dari TOTO Jepang Dan juga beberapa hal yang lainnya Kita akan langsung melihat laporan keuangan dari para SPTO ini ya Mereka sampai bisa bagi dividen Dan juga cukup rutin Berarti keuangan mereka cukup stabil ya Banyak sekali yang berlangganan dengan produk-produk mereka Seperti hotel, apartemen, ataupun dari konsumen-konsumen yang lain Pasti memberikan pemasukan yang stabil kepada SPTO ini ya Apalagi mereka bergerak di bidang konsumen Siapa sih yang tidak pernah ke kamar mandi Pasti semuanya pasti pernah lah ya Jadi SPTO ini menjadi salah satu penyediaan ya Kita akan melihat keuangannya di RTI Business Dan beginilah penambakan fundamental daripada SPTO Penyedia closet dan lain-lain Produk-produk kamar mandi Mereka cukup bagus ya Labah mereka konsisten Bahkan tahun 2020 Labah mereka masih tetap labah ya Dan juga satu hal yang kita sukai Yaitu mereka sering bagi dividen ya Sama seperti power mereka baginya dua kali setahun Oke dan nanti tanggal 22 November Mereka akan membagikan 25 rupiah pelembar saham Mereka IPO sejak tahun 2018 ya Jadi juga dekat-dekat dengan power yang tahun 2017 ya Bisa dibilang mirip lah Bisa dibilang kemarin Tapi bisnis mereka yang mereka jalankan Memang konsumen Tapi beda aja sih Yang SPTO itu penyedia closet dan lain-lain Power itu menyediakan energi Kita akan lihat fundamental daripada SPTO Operating profit-nya lebih besar daripada net profit Menandakan bahwa operatinya sangat sehat Which is nice Di sisi valuasinya Pairnya 10,619 kali ya Well udah keluar sedikit daripada watchlist saya Jadi saya akan skip dulu PPV-nya 1,41 kali Oke lalu di sisi profitability-nya Operating profit margin 11% Dan profit margin 8% Lalu kita lanjut Kita pindah ke liquidity-nya Case ratio 42% Tapi tenang teman-teman Quick ratio-nya 110% Jadi aman Kalau untuk membayar hutang jangka pendeknya Dengan aset lancarnya Lalu kurang ratio-nya Aset yang keseluruhan asetnya 162% ya Jadi keuangannya sehat Aman lah ya Kalau ditanya Piri power atau SPTO sih Ya teman-teman bisa jawab sendiri ya Di komentar Mana sih yang lebih menarik Demikian tentang SPTO Yang juga akan bagi dividen Rp25.000 Pelembar saham Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya